Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ijarah, ya itu apa? Angkat antara majikan dengan kaki tangannya itu Dengan bayaran emas dan perak Gaji bulanannya misalkan Dan dengan alat-alat perniagaan Barang perniagaan bukan berupa makanan Boleh, jangan sekarang senang Tinggal berupa duit Atau mungkin yang lain tergantung kesepakatan Upahnya berupa apa? Yang penting upahnya jelas Upah kicara Ada ajir, ada pegawai Namun mereka berselisih pendapat Apakah boleh bayarannya itu berupa makanan Ada perbezaan pendapat Kalau yang tadi apa? Boleh berupa uang atau barang-barang lain yang bukan makanan Untuk makanan mereka berselisih pendapat Apabila makanannya itu jelas Telah ditentukan Ya itu apa? Upahnya sekian gantang Misalkan atau apa tergantung sekian kilogram Sama sekarang mungkin Tidak keluar dari situ Tidak keluar dari area pertanian itu Upahnya adalah area pertanian ini juga Tapi jelas Beras yang keluar dari Area pertanian Dari pendapat ini Tapi jelasnya itu mungkin sekian kilogram Mayoritas ulama berpendapat itu boleh Di antara mereka yang membolehkan adalah Para ulama syafi'iyah, hanafiyah, dan hanafiyah Sawa un'akana to'amu min jinsil khawri jiminha ammin ghairi jinsih Apa ini? Ghairi khawri jiminha berarti apa? Yang tidak keluar Berarti ya Yang tidak keluar Ghairi khawri jiminha yang tadi Yaitu bukan dari hasil Penoaian tanah yang disitu Ya ghair, ada ghair Anda tadi lupa ya Ada ghair pak ya Ghairi khawri jiminha Yaitu dibelikan di kedai misalkan Tetapi Masih berupa makanan Nah junghur mengatakan Sama saja Makanan yang menjadi upah itu Sejenis dengan Yang keluar dari area pertanian tadi Jenis padinya sama Atau jagungnya sama Atau jenisnya lain Tidak masalah Lil hati sil'an Berdasarkan hatis yang umum Intinya adalah apa? Sesuatu yang maklum Sesuatu yang telah diketahui Dan ditentukan upahnya Dan alasan yang lain Kenapa boleh? Karena tidak ada di dalamnya itu Jalan menuju kepada riba Ya apa ribanya disitu? Sudah jelas Setiap bulan saya akan memberikan kepada anda Seratus kilogram beras Atau apa? Tergantung kesepakatan Dari sisi mana ribanya? Tak nampak sisi ribanya sama sekali Fajas Maka itu boleh Kan lukut Seperti duit Karena sudah jelas Baik Kecuali kalau kita bilang Kalau hasilnya banyak Anda saya kasih banyak Tiap bulan Kalau hasilnya sikit Anda saya kasih sikit Ini memang apa? Jadi tidak jelas Sementara akatnya bukan Bukan akat motor Tapi akatnya adalah Ijar Sekitar pegawai Kecuali kaki tangan Upahnya harus jelas Karena apa? Walaupun hasilnya sikit Tapi dia kerjanya Adalah kerja yang konstan Tetap Hasilnya banyak pun Dia kerjanya konstan Memang kerjanya sebanyak itu Kenapa upahnya dirubah-rubah Tanpa Tanpa ada kebenaran Kecuali kalau Kasih saya yang sendiri Ini saya tambahi Alhamdulillah hasilnya banyak Saya tambahi dari Saya sendiri Saya kasih anda bonus Atau apa Itu terserah Tidak masalah Wamanahul imamu malik Adapun imam malik Melarang itu Muhtajah bi hadis Fala yukriha bi to'an Beliau berdalilkan dengan hadis Maka jangan dia Menyewakan tanahnya itu Dengan Mempekerjakan tanahnya itu Dengan makanan Kalau yukriha diartikan Mempekerjakan Tapi seringnya Menyewakan Tidak Memang ini silah Tapi pendapat jumhur Yang betul Tapi kalau Pembayarannya Adalah dengan Suatu bagian Hasil penuaian Dari tanah Situ juga Fala yajuzo Indal a'im Matisalasa Maka ini Tidak boleh mengerut Tiga imam Yang pertama Tadi Kenapa Karena boleh jadi Akan menimbulkan Ketertipuan Oh Karena Untuk bulan ini Hasilnya buruk Maka Anda tak dapat Apa-apa Misalkan Tak boleh Dia sudah kerja banyak Kenapa tak dapat Apa-apa Dia sudah mengusahakan Tabdir di tangan Allah Ta'ala Sementara dia adalah Kaki tangan Upahnya Wajib apa Wajib ditentukan Bukan malah Ya bukan Mutoroba Kalau mutoroba Memang lain Sama untung Sama rugi Sama-sama Menikmati Atau Menikul Sama-sama Ini bukan Kemudian Kemudian Muzaroah Muzaroah Berarti apa Muzaroah Mutorobah Akatnya bukan Ijarah Cuma Mungkin waktu itu Iman Ahmad Lafatnya Ijarah Tapi yang dimaksudkan Adalah Muzaroah Seperti dalam Riwayat-riwayat yang lain Kalau Muzaroah Muzorobah Untung ya Dirasakan sama-sama Rugi ya Dikul sama-sama Kalau untung Banyak ya Alhamdulillah Kita Kalau Penuainya Banyak ya Untung Penuainya Sikit ya Yang kita Rasakan sama-sama Sementara Yang Dibar Kalau itu Jelas Boleh Ada pun Kalau yang Ijarah Ini memang Apa Upahnya Wajib Jelas Upahnya Wajib Ditentukan Dan Dia adalah Dari luar Bukan dari Hasil Tanaman Di situ Harus Dari luar Agar Tidak Terjadi Penipuan Suatu saat Nanti Dengan alasan Oh hasilnya Tidak Seperti yang Dibayangkan Maka Saya Kurangi Upah Anda Itu Tak Boleh Kita Masuk Ke Bank Yang Baru Masalah Wakaf Di Ahli Sunnah Yang Ma'ruf Dari Ahli Sunnah Al Wawu Waltof Walfah Aslun Yadulu Ala Tamak Kusin Wakafah Ini Wawu Of Dan Fa Ini Asal Huruf Yang Gabungannya Itu Menunjukkan Pada Ketetapan Itu Menetap Wakafah Artinya Berdiri Tawakof Itu Berhenti Di situ Tidak Maju Tidak Tidak Mundur Nah Tamak Kus Itu Dia Menetap Di situ Sumayu Kol Su'alaih Lalu Dikiaskan Kepada Masa Asal Makna Ini Sumak Lalu Dia Mengatakan Walayu Kol Awkofah Tidak Mengatakan Awkofah Dengan Pola Rubai Asalnya Adalah Sulasi Wakofah Tapi Tentunya Kalau Sulasi Wakofah Dia Tak Perlu Maful Bih Wakofah Artinya Saya Berdiri Atau Berhenti Tidak Ada Objeknya Tapi Kalau Awkofah Mewakafkan Nanti Ada Maful Bihnya Tentunya Kulutu Saya Katakan Kata Syar Abdullah Al-Bassar Wamin Asli Tamakus Yuk Khodul Wakf Syari Dari Asal Makna Tamakus Inilah Menetap Inilah Diambil Istilah Wakaf Secara Syariah Karena Asalnya Memang Akan Berhenti Di situ Tidak Boleh Dijual Belikan Tidak Tidak Boleh Dihibahkan Tidak Boleh Dirohankan Di Apa Itu Sebagai Cagaran Karena Dia Sudah Lepas Dari Tangan Pemiliknya Dia Adalah Milik Allah Sekarang Sesuatu Yang Diwakafkan Itu Definisi Wakaf Secara Syariah Adalah Habesu Malikin Maluh Malahul Muntafa Ubi Malahul Muntafa Abih Yaitu Seorang Pemilik Malikun Seorang Pemilik Menahan Harta Dia Yang Diambil Manfaatnya Ma'abakoi Ainih Dengan Tetap Kekalnya Barang Itu Menahan Dari Apa Habasa Anitasor Rufat Dari Berbagai Perlakuan Barangnya Tetap Ada Di tangan Saya Misalkan Tetapi Tidak Boleh Saya Jual Belikan Tidak Boleh Lagi Untuk Saya Wasiatkan Saya Wariskan Saya Hibahkan Dan Seterusnya Birokobatih Yaitu Zatnya Zatnya Tidak Boleh Dipindah Tangankan Dan Sebagainya Watas Bilu Manfaatih Tasbil Menjadikan Manfaatnya Itu Visabilillah Tasbil Itu Visabilillah Jadi Bukan Milik Orang Perorang Sekarang Memang Saya Yang Mengurusi Tetapi Ini Tidak Lagi Milik Saya Ini Milik Allah Saya Sekedar Mengurusi Saja Dan Pahalanya Dijamin Oleh Allah Ini Visabilillah Orang Lain Boleh Pakai Tapi Apa Manfaatnya Memakai Masjid Memakai Jalan Raya Mungkin Tergantung Watasnya Berupa Dengan Salah Satu Dari Jenis-jenis Pendekatan Diri Pada Allah Berupa Untuk Ibadah Di Masjid Kalau Berupa Masjid Atau Jalan Raya Niatnya Adalah Untuk Membantu Kau Muslimin Atau Mungkin Memakafkan Hamba Sahaya Di Masa Lalu Lalu Dijadikan Sebagai Pekerja Sosial Membantu Masyarakat Membantu Fakir Miskin Membantu Anak Yatim Atau Mengajar Orang-orang Yang Tidak Mampu Bersekolah Atau Apa Tergantung Di Zaman Dulu Zaman Sekarang Susah Cari Hamba Sahaya Zaman Dulu Biasa Para Orang-orang Solih Memakafkan Salah Seorang Hamba Mereka Fisabilillah Tetap Dia Yang akan Memberikan Hamba Itu Makan Dia Yang Mengurusi Hamba Itu Dan Pahalanya Dijamin Oleh Allah Untuk Mencari Wajah Allah Ta'ala Hukumnya Mustahab Tidak Wajib Tidak Wajib Seorang Itu Mewakafkan Sebagian Harta Dia Tapi Mustahab Sebagaimana Apa Sedekat Dan Wakaf Itu Telah Pasti Dengan Sunnah Berdasarkan Hadis-hadis Yang Banyak Kalau Dalam Quran Kita Susah Menemukannya Kalau Secara Nas Mungkin Tidak Dapat Tapi Dalam Hadis Banyak Kita Ambil Sihit Lagi Diantaranya Hadis Abih Anan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bahwasannya Nabi Sallallahu Bersabda Apabila Anak Adam Mati Amalannya Terputus Kejuali Dari Tiga Perkara Diantaranya Sodakotin Jariah Sedekah Yang Terus Mengalir Sebagaimana Manfaatnya Terus Mengalir Maka Pahalanya Terus Mengalir Makanya Wakaf Ini Polanya Seperti Pola Sedekah Yaitu Mustahab Asal Sedekah Mustahab Sedekah Memang Dia lebih Luas Ada yang Wajib Yaitu Berubah Berubah Zakat Dan Berubah Nafkah Pada Anak Istri Kita Ambil Ijmat Wa Ijmat Usad Dril Awal Dan Dalilnya Adalah Kesepakatan Generasi Pertama Minas Sahabati Wattabi Dari kalangan Sahabat Dan Tabi Alajawa Zihi Waluzumih Tentang Bolehnya Dia Dan Wajibnya Dia Gimana Ini Boleh Dan Wajib Maksudnya Asal Wakaf Itu Boleh Seseorang Mewakafkan Kalau Dia sudah Mewakafkan Maka Jadi Wajib Tak Boleh Ditarik Kembali Tak Boleh Dijual Belikan Dan Sebagainya Tapi Ditukar Boleh Untuk Kemas Keselahatan Yang Lebih Besar Oh Tanah Ini Saya Wakafkan Visabilillah Setelah Beberapa Tahun Ternyata Tanah Di Sebelah Sana Lebih Baik Tanah Yang Ini Terancam Kena Banjir Mungkin Atau Yang Lain Sudah Saya Tukar Yang Lebih Baik Itu Boleh Tapi Masalah Wajib Memang Jadi Wajib Ketika Dia Mewakafkan Maka Jadi Wajib Tak Boleh Di Perubah Anak Cucu Juga Tidak Boleh Untuk Merampas Dengan Alasan Ini Warisan Tidak Kalau Memperbukti Ini Wakaf Maka Tidak Boleh Diganggu Ini Milik Allah Sampai Hari Kiamat Baik Ilahuna Wallahu A'lam Subhanak Allahumma Wabiham Dikala Ilaha Ilaha Anta Astaghfirullah Wa Tuguh Ilai Alhamdulillahi Rabbil Alami Jajakum Wa Khairan